Oh, tidak sebesar yang kubayangkan, yes, oh terang banget, to the max, buset. Oke, yo, what's up guys, and welcome back to Bias Innota YouTube channel, sama gue Marvin, dan yes, banyak banget box yang ada di depan kita sekarang, karena udah lama gue tinggalin ini dan belum di unboxing, makanya gue pikir yaudah sekalian kita bikin aja konten mega unboxing lagi, karena udah lama banget kita gak bikin konten tersebut, jadi yes, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada 6 box, cuma 2-nya gede banget yang isinya lumayan banyak, kita bakal unboxing bareng aja, jadi langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya, let's go. Harus pilih yang gede, mana? Yang ini apa yang ini? Ini? Waduh, oke. Ah, oke, ini salah satu wish list gue dari tahun lalu sebenernya guys, cuma baru gue beli sekarang. Pakingnya rapet banget. Alright guys, first item. Yeay, yang jelas isinya bukan HP. Oke, ini ada yang kecil dan yang gede. Oke guys, pertama yang kecil dulu kita ada baterai dari Xiaomi, tapi mereknya adalah Z, ini yang versi A2, AA, dan AAA. Jadi AA dan AAA yang biasa kita pakai ini buat alat-alat audio, ya, jadi kita stock. Karena dari segi harga cukup affordable, kalau gak salah ini 10 biji, sekitar 29 ribu sampai 30 ribuan, kalau gak salah ya. Jadi langsung aja cek di bawah, dan paling menarik ya pastinya ini, warnanya warna-warni. Tapi ya gitu, jadinya kalian gak bisa punya 2 baterai yang sama, kecuali kalian beli 2 box langsung. Nah, yang gede nih sekarang. Jadi, apa sih ini? Ini adalah sebuah proyektor smart dari Xiaomi, namanya Mi Smart Projector 2 Pro. Jadi ini adalah versi yang Pro-nya ya, ini adalah proyektor yang gue impi-impikan. Dan akhirnya duit saya kekumpul buat beli, karena kita tuh di kantor pengen punya proyektor satu yang oke ya. Sekarang kita pakai buat kita kerja, pengen pakai buat main juga. So, menurut gue ini proyektor yang cocok, nanti kita pasti akan bahas lengkap reviewnya, so stay tune aja. Sekarang kita buka dulu. Xiaomi di dalam kotak ada kotak lagi. Boom! Mungkin teman-teman yang lumayan familiar kalau kalian ngikutin Xiaomi tuh sering lihat yang bentuknya kecil. Yang kotak Ceper yang kita lumayan suka bahas beberapa kali ya, One Bo. Itu ukurannya kurang lebih kayak gitu, yang proyektor smart standar. Nah, ini yang versi Pro. Lebih gede dikit ya, jadi lebih lebar gitu, lebih kayak proyektor. Tapi desainnya juga mirip-mirip, kayak depannya pakai bahan kain, sampingnya gitu-gitu. Kalau nggak salah dia tembus 1000 lumens deh, jadi cukup terang kalau kalian pakai buat di ruangan yang ada jendelanya. Karena ruangan kantor kita itu ada jendelanya, jadi gue tuh nyari proyektor yang terang gitu. Dia ada omnidirectional auto-correction, berarti dia itu keystone correction-nya, dia akan otomatis. Ada instant focus juga, auto-focus, jadi nggak usah diotak-atik. Dan ada speaker yang high quality juga nih. Dan, yes, ini juga smart proyektor ya. Jadi dia itu ada Android TV-nya, dan ada Chromecast built-in, yang mana udah trademark-nya si Google. Ada Bluetooth, HDMI, Dolby Audio, dan Netflix streaming udah compatible. Biasanya proyektor-proyektor gitu tuh, dia nggak compatible sama Netflix ya, karena licensing-nya berbeda. Oh! Tidak sebesar yang kubayangkan. Hmm, nice. Iya loh, nggak segede yang gue bayangkan. Tapi cukup gede lah, termasuk cukup tinggi sih. Kayaknya proyektor biasanya tuh mungkin 3 per 4 gini, tingginya ini tinggi banget. Nah, ini yang gue suka dari proyektor ini, port-nya lengkap sih. Jadi kalian punya HDMI 2 biji, yang mana salah-salahnya ini adalah HDMI ARC, alias Audio Return Channel. Jadi kalian bisa pake soundbar, kalian bisa pake speaker, atau pake receiver gitu. Ini bisa jadi pilihan yang menarik, ada 2 buah USB, 3,5mm headphone jack, SPDIF, sama itu optical buat audio. Dan ada port buat LAN juga. Jadi kalau kalian pengen konekin ini ke router langsung, biar lebih lancar streaming-nya bisa. Bagian atas ada tombol power sebiji, sama ada ini 4 titik, nggak tau, ini mungkin mikrofon untuk Google Assistant mungkin ya. Ya, untuk spesifikasinya sama, dia itu bisa dibuka ininya. Kalau kalian pengen konekin ke proyektor punya adapter gitu ya, biasakan adapter proyektor. Terus bagian depan tadi kalian udah liat ya, disini dia ada sensor-sensornya, mungkin ini untuk autofocus, atau untuk lasernya gitu, sama keystone correction, semua juga ada sama. Ini lensanya, dibandingin sama yang versi kecil. Ini tuh proyektornya dia pake pure glass lensanya. Jadi kalau kalian pake dalam jangka waktu yang panjang, katanya kalau yang pake bahan plastik, dia itu suka memuai plastiknya. Jadi fokusnya suka jadi ngaco. Sedangkan yang versi pro, ini dia karena kaca, dia lebih tahan panas, jadi fokusnya nggak bakal gampang memuai. Oh ya, by the way, ini ada remote sama colokan ya. Standar sih, remote-nya kayak remote di Xiaomi, colokannya udah colokan Indonesia. Oke, untuk spesifikasinya, setelah gue cekin nih resolusinya Full HD 1080p, keterangannya 1300 ansi lumens, layarnya bisa sampe 200 inci. Untuk mode fokusnya dia bisa ganda, TOF, sama ada kamera juga tadi, sensornya. Koreksi otomatis omnidirectional tadi ya, keystone correction. TV Android bersertifikat, Netflix-nya juga udah ada sertifikat tadi ya. Dan ini 1,75 inch speaker ganda, stereo. So, itu tadi untuk spesinya tuh. Harganya kemarin gue beli ini di 9,9 juta rupiah, ada 10 juta kembali seribu. Lanjut. Z-series. Ini tuh keyboard dari brand lokal kita. Namanya Noir, jadi mereka baru aja nge-launching semacam keyboard mekanical yang konsepnya baru gitu ya. Dengan barebone kit, jadi mereka nge-release keyboard 65% dan 75%. Ini versi Z1 Z1, keyboard gasket mount with knob warnanya space grey. Best productivity, elevate gaming experience. Oke. Jadi keyboard ini tuh kayak keyboard DIY, alias kalian bikin sendiri ya. Tapi yang ini gue udah minta request, ada tim SinoTech untuk bantu buatin. Bantu dirakit maksudnya ya. Kalau kalian beli, nanti posisinya tuh dia kayak, ya kalian dapet parts-part kayak gini. Ini platenya, nanti ada PCB-nya, ada gasket-nya. Kalian mesti pasang sendiri. Banyak sih tutorial di internet ya. Gue juga pernah bahas. Ini dia keyboard-nya. Oh, nice. Jadi ini keyboard layout 65% exploded. Exploded tuh artinya ini sedikit terpisah ya, arrow-nya ya. Dan ada knob. Jadi knob-nya ini kalian bisa pake untuk atur volume, kalian bisa pake untuk mute. Dan ini juga dia ada software-nya. Software-nya Noir sendiri di aplikasi di Windows ya. Compatible-nya ya. Jadi kalian bisa atur-atur mungkin untuk ganti-ganti keys atau kalian mau custom. Ini bisa. Konfigurasinya dia banyak macem. Kalian bisa pake foam, kalian bisa gak pake foam. Kalau gak salah, channel Cranky Tech ID juga udah bahas lengkap seputar keyboard dari Noir ini. Jadi kalau kalian pengen liat detailnya, udah ada di sana. Tapi ini premium banget sih. Tuh, kalau belakangnya dia ada pemberat kayak gitu atau weight. Ya, pake bahan yang beras gitu. Jadi kayak metal dan ada finishing mirror. Jadi kalian bisa ngaca. Gue bang USB-nya juga rapi banget nih. Jadi berasa super premium sih untuk keyboard ini. Tapping feel-nya juga enak banget nih. Cukup bouncy ya. Nice. Ini gue pake switch brown. Jadi agak tactile sedikit. Ini juga dapet cable coil gitu ya. Dengan branding, ada branding Noir-nya. Cakep juga sih. Warna hitam. Dan ujungnya ini pake kayak titanium ya. Finish-nya ya. So, Noir Z1. Ini 65% aluminium custom mechanical keyboards. Dijual di harga 2,999 juta rupiah. Dan itu buat yang without ratahari kenop ya. Kalau kalian mau yang ada kenop, nambah 50 ribu rupiah aja di 3,049 ribu rupiah. Dan mereka juga ada ngejual berapa jenis keycaps ya. White on black, azure, luminos. Ini keycap dari mereka juga. Yang bisa dibilang kayak semacam replika daripada keycaps yang ada di merek lain. Tapi dibikin versi lokal kayak gitu. Ini yang kemarin dibeli buat setup kita. Jadi kita tuh sekarang pake gaming setup, pake PC, dan pake laptop. Karena kita kan sering ngetesin laptop juga. Jadi kita siapin satu setup yang bisa 2 in 1. Jadi mungkin buat kalian yang pengen bikin setup yang sama 2 in 1, Mesti banget punya alat yang satu ini. Oke yes, jadi ini dia. Ini adalah Ugreen 4 Port USB 3.0 Switch. Jadi ini adalah kalau bahasa teknisnya tuh KVM Switch. Apa itu KVM Switch? Jadi secara simpel kalian itu bisa nyolokin mouse, keyboard, mikrofon mungkin, atau webcam ke dalam USB Switch ini. Dan kalian bisa connectin ini ke 2 PC atau 2 device sekaligus. Kecil tapi bermanfaat banget nih. Jadi yes, ini dia. Ada 2 buah USB ya di bagian belakangnya ini. Yang misalnya 1 kalian colokin ke PC kalian. Yang kedua ini colokin ke laptop kalian ya. Nah in this case gue ada sebuah Thunderbolt Dock nyolok. Jadi ini compatible juga buat Mac dan buat Windows. Nah USB yang sisanya ini kalian bisa pake untuk colokin tadi. Keyboard, mouse, mikrofon, webcam, maksimal sampe 4 biji. Semua yang dayanya gak gitu butuh gede ini bisa kesini. Tapi gak bisa buat nge-charge HP ya. Jadi ini khusus untuk veripral doang. Mungkin kalau kalian pengen nge-charge HP kalian mesti pake ini ya. Ada 1 buah port micro USB untuk powernya. Nah di bagian atas kita buka nih. Nah dia tuh ada 1 buah tombol. Untuk kalian nge-switch. Jadi misalnya kalian 1 itu nyolokin ke PC. Kalian klik nanti ada lampunya ke 1. Atau kalau kalian pake laptop kalian tinggal tekan sekali. Dan semua yang terkoneksi disini akan langsung nyambung ke yang kedua. Simple banget. Tapi ini sangat bermanfaat ya buat kalian yang pengen punya tadi 2 in 1 setup. Jadi gak perlu ribet-ribet cabut keyboard, mouse dari yang pertama. Cabut dari PC ke laptop dan sebaliknya gitu. Ini kemarin kita beli di harga Rp260.000an. Jadi again tinggal di cek aja linknya udah ada di bawah. Oke lanjut box berikutnya. Oke kalau kita cek ini kirimannya dari China. Di dalamnya udah loh. Wow. Banyak banget. Yes. Ini yang sudah gue tunggu-tunggu banget. Kita keluarin aja semua dulu ya. So yes kita dapet kiriman dari Small Rig. Dan uh. Gue itu pengguna Small Rig dari lama banget. Dan mereka ini kalau temen-temen gak tau adalah merek buat aksesoris kamera. Bisa dibilang ya. Kalau kita kan sering bahas aksesoris gadget HP. Ini buat kamera. Tapi kualitasnya bisa dibilang yang the best of the best ya. Ada mikrofon. Wave W1C. Ini tuh mikrofon wireless. Leple mic yang kalian bisa pakai untuk smartphone Android. Harusnya rata-rata karena dia pakai USB Type-C. Kalau kalian mungkin yang live stream. Atau kalian yang suka bikin konten vlog. Pakai smartphone. Ini bisa jadi mic yang menarik. Karena dia itu punya fitur yang lengkap ya. Pertama Low Latency Wireless. Dan baterai levelnya itu juga panjang. Bisa sampai 30 jam dengan charging case total ya. Ada noise reduction. Jadi kalau kalian pakai mic ini. Suara dari luar akan keblok. Dan ada bi-directional monitoring dan gain adjustment. Kalian bisa monitoring ini juga lewat transmitternya. Dan pastinya high quality recording. Memang brand mereka ini punya kualitas produk. Yang gue harus bilang di atas rata-rata sih. Jadi modelnya buklet begini. Oke ini dia. Jadi kayak semacam TWS gitu ya. Ada case-nya. Karena tinggal teken aja buat ngebuka. Tuh. Dapat bulu kucing alias dead cat ya. Nah ini ada mic-nya. Ini transmitter. Nah ini adalah receiver. Jadi receiver-nya ini kalian colokin aja ke smartphone kalian. Dan ini dia bisa dibelok-belokin gitu ya. Biar dia nggak mengganggu smartphone kalian juga. Bisa di merek belok-belokin gitu. Dan ada tombol pairing. Terus di sini dia ada tombol untuk receiver-nya nih. Jadi kalian bisa pakai microphone tambahan. Atau kalian bisa langsung rekam di mic-nya ini. Oke yang kedua gue buka box yang medium dulu aja nih. Yang pertama ada portable dual suction cup. Ini tuh kita pengen pakai buat cuting indokars. Kalau temen-temen yang suka otomotif. Boleh subscribe ke channel kita. Karena kita suka bahas mobil juga nih. Pelan-pelan lagi pengen lebih sering gitu ya. Lebih konsisten bikinnya. That's why kita pilih alat ini ya. Dari small rig. Kalian bisa colokin kayak kamera gitu. Ke body mobil atau ke kaca gitu. Tuh. Wah. Mantap kali. Jadi yes. Ini tuh suction. Jadi kalian bisa tempel aja ya. Jadi dia mau udah ke arah. Tapi dia langsung dua. Gue suka lihat gitu ya. Kalau gue nonton video otomotif. Kayak dari Top Gear. Atau dari channel-channel luar negeri. Mereka tuh pakai suction yang gede banget. Ada yang pakai tiga. Ada yang pakai empat. Nah ini termasuk yang lumayan lah harusnya. Karena kita pakai kamera juga kecil-kecil. Nah ini adapternya ke sini aja. Dan yes. Kalian bisa pakai action cam. Di atas sini kayak GoPro. Atau DJI gitu-gitu. Atau ini juga bisa dicopot sih. Dan kalian bisa taruh kamera kalian yang biasa gitu ya. Angle-nya juga bisa diatur-atur. Ini mostly kayak plastik. Oh tapi yang bagian tengahnya ini. Armnya ini dia pakai bahan metal. Tapi bawahnya ini dia mostly juga plastik. Tapi kelihatan kualitasnya nampol sih. Last but not least. Nah ini buat kamera baru kita. Yes. Jadi ada arm. Ada side arm. Dan terakhir adalah kamera cage. Nah ini buat apa? Ini buat kamera Sony A7 Mark IV yang lagi kita pakai. Buat shooting ini. Kita bisa pakai ini ke sini. Terus di bagian samping kita bisa pakai ini sebagai handle-nya. Dan juga bisa pakai ini untuk di bagian atas. Nah ini sebenarnya gue pengen pakai buat kamera yang satu lagi. Jadi kita bisa kayak dua macam gitu handle-nya. Sama ini ada sisanya cuma kayak pengunci-pengunci gitu sih. Dan di small rig sendiri dia banyak banget. Berbagai merek ya. Bukan cuma buat Sony doang. Buat Fuji, buat Canon. Itu semua ada kamera rig-nya gini. Gue sendiri pertama kali pakai mereka punya itu di Sony ZV-1 gue. Kamera cage-nya dan itu bagus banget. Gue bisa nambahin berbagai macam aksesoris buat gue vlogging. Dan kameranya sendiri gue sekarang udah sering pakai. Kemarin gue vlogging waktu ke Singapura. Iphone 14 itu juga gue pakai kamera Sony ZV-1. Bersama sih small rig camera cage-nya. Oke last but not least. Ini dia guys. All in one video kit dari small rig. Ini buat smartphone ya. Jadi kalau kalian yang smartphone creators. Kita sendiri pilih ini. Karena kita lagi plan mau bikin kayak semacam live stream setup kayak gitu ya. Buat di TikTok, buat di Instagram, dan buat di Youtube juga. Tinggal pakai HP aja. Kalau mau gas tinggal jalan. Dan ini lengkap banget sih. Wah. Dikasih case. Mantap jiwa. Oke jadi. Kita buka. Wow. Gear porn to the max. Buset. Jadi kita juga dapet berbagai kit-nya gitu ya. Selain tadi ini si tripod mount-nya. Ya si cage-nya gitu. Kalian bisa taruh smartphone-nya di sini. Ini tinggal diputer. Kenceng banget sih. Dan bahannya juga super strong. Kita ada tripod. Uh tripod-nya juga buat ngukul orang sih sakit sih ini. Ukurannya cuma segini aja. Tapi dapet tripod head juga yang super strong. Liatannya ya. Gede. Dapet juga tadi guys. Mirip pegangannya. Sama yang ini. Cuma ini lebih berat. Ini lebih enteng gitu ya. Ini dapet 2 biji. LED lights. Jadi kalau kalian mau tambahin lampu di smartphone kalian ya. Oh ini. Oh. Terang banget. Terakhir ada mikrofon dari Seymour Wave S1 Lite. Lucu banget mic-nya. Jadi cuma ada colokan gini. Ada pouch-nya juga. Oke. Ada aksesoris tambahan mungkin di sini ya. Sama kayak tadi bulu kucing buat mikrofonnya. Kita dapet apa sih. Kabel ties ya. Buat ngikat-ngikat ke kabel. Oke. Masih ada ini dia. Kabel yang perkabelan tadi. Dan wih asik banget. Kita dikasih adapter nih. Buat lightning dan USB type C. Untuk mic dan chargernya. Jadi kalian tetap bisa ngecas sambil kalian monitoring audio kalian. Selengkap-lengkapnya sih. Luar biasa. Oke guys. So itu tadi untuk smorik. Harga-harganya mungkin gue akan taruh aja. Delis lengkapnya di sini ya. Cuma memang dari segi harga mereka lebih premium. Bisa dilihat lebih mahal sedikit dibandingkan kompetitor. Tapi memang kualitas barangnya harus gue akuin. Ini yang the best of the best ya. Kalau kalian terutamanya pake kamera mirrorless. Yang sayang sama kamera. Pilih smorik itu gak bakal salah. Gue udah pernah ngalamin. Sebelumnya gue pake merek lain. Itu gue menyesal banget. Mending kalian tambah sedikit buat dapet smorik. Karena ya pasti kualitasnya lebih oke. Dan lebih buat jangka panjang lah. Dan kualitasnya udah terjamin. Pasti bagus. Oke. Lanjut. Masih 2 box lagi guys. Oke guys. Ini dia. Next. Dari Keep Wireless. Dikirimin TWS Spirit DTS 3. Ini pas kita cek harganya di bawah 200 ribu rupiah loh. Desainnya transparan. Dan ada speaker. Ya bluetooth. 2 biji. Stereo. Ini harusnya ya support TWS. Jadi kalian bisa pairing 2 speaker. Jadi stereo speaker. Ini kodenya adalah Keep Wireless Y7. Harganya per speaker itu 229 ribu rupiah. Jadi cuma beda 30 ribu rupiah. Kita buka aja langsung ya. Oke guys. So ini dia untuk speaker-nya sama TWS-nya. Tadi gue juga udah coba testing untuk suaranya. Dan gue juga ini pairing. Dalam mode stereo ya. Jadi mode TWS. Dan yang unik sih yang menarik itu adalah dari atasnya ini guys. Kalau kalian puter lagu yang bass heavy ya. Dia akan ikutan keluar gitu. Kayak tampi gitu. Kita coba test satu ini. Ya dan dari segi suara juga menurut gue. Cukup oke sih ya buat harganya tadi. Lampu-lampunya juga kalian bisa mainin nih. Dia ada 4 macam lampu. Jadi kalian bisa matiin. Bisa diganti warna nih. Breathing. Atau bisa solid satu. Atau bisa macam-macam lampunya nih. Nah gitu. Atau bisa ngikutin suara juga nih. Yes. Kemudian untuk TWS-nya sendiri. Spirit DTS3. Yang keren itu adalah desainnya sih memang. Desain transparan gini. Cuma case-nya sendiri agak sedikit flimsy ya. Gak mantep gitu. Pas buka di atas. Jadi kalian gak bisa. Pasti akan sedalalu jatuh. Jadi bukanya masih kayak. Buka makeup. Dari segi suara juga gue tes. Biasa aja. Gak terlalu ngebass. Gak terlalu nge-crink. Kayak di tengah-tengah doang. Kayak gitu. So. Mungkin bisa jadi pilihan. Kalau kalian suka desainnya. Warna biru muda dan putih. Ini kayak Airpods 3 gitu. Model kepalanya. Jadi bukan yang pake model silikon. And again harganya di bawah 200 ribu ya. Jadi. Jangan terlalu berharap banyak. Gue rasa sesuai harga lah. Ini dikasih harga affordable juga. By the way. Kip juga ada bikin beberapa TWS gaming. So. Kalau kalian penasaran. Itu juga harganya affordable banget. Yang budget 200 ribuan. Langsung aja di cek di sana. Oke. Oke. Sudah masuk ke box terakhir ya. Kita memory cardnya udah habis. Bateranya udah ganti. Semua udah habis. Akhirnya kesampean juga. Ini adalah. PlayStation Portable versi 5. PlayStation Portable versi 5 apaan sih? Enggak deh guys. Ini adalah sebuah. Gamepad buat iPhone. Tapi berkolaborasi dengan PS. Dengan Sony ya. Jadi ini adalah. Backbone 1 edisi PlayStation. Lebih tepatnya edisi PlayStation 5 ya. Kalau kalian lihat ya. Backbone. Dan ada logo PS juga disini. Dan ini dibuat untuk iPhone. Yes. Karena ini dia itu pakai konektornya lightning. Jadi nanti kalau iPhone berganti ke USB Type-C ini gak bisa dipakai lagi. Gak ada yang bercanda. Jadi kalian itu punya plug lightning ke smartphone. Dan ada konektor 3,5mm ke controllernya. Dan juga bisa di cas. Di controllernya. Nah disini. Mungkin yang menarik adalah softwarenya nih. Ini officially licensed dari Sony. PlayStation. Wow. Look at this. Oh. Yang luar begini. Ada buku manualnya. PlaySafe. Safety Guide. Dan ada adapter buat iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Kayaknya dia belum tau nih ada iPhone 14 Pro ya. Oh. Oke. Ini dia kita dikasih kartu. Snap in. Game on. Jadi cara pemasangan dari si controllernya sendiri. Tinggal dimasukin aja. Ini dia. Controllernya. Karena edisi kolaborasi sama PlayStation ya. Dia tombol yang ada di samping. Ini juga tombol ala-ala PlayStation. Kalau aslinya dia itu pakai tombol ABXY. Itu warna hitam aslinya. Ini versi warna putih. Karena PS5 warna putih. Jadi dengan controller ini kalian tuh bisa mainin kayak aplikasi PS Remote. Kalian juga bisa mainin aplikasi lain sih. Semacam Xbox Game Pass. Itu yang pakai cloud ini juga bisa. Tapi memang ini mungkin diutamakan untuk PS Remote ya. Jadi kalian bisa mungkin bikin ala-ala PlayStation Portable gitu. Di tahun 2022. Crispy banget. Wih ada logo PS nya juga ya. Di bagian belakangnya nih. Oh. Oke. Nah baru bisa. Jadi kalau kalian colok tadi tinggal download aja nih aplikasinya. Backbone. Next Level Play. Oke aplikasinya udah kelar juga ke download. Dan kalian bisa lihat ya langsung dia nongolin gambarnya. Jadi integrasi. Kalau kata reviewer luar negeri tuh ini integrasi aplikasinya bagus banget. Jadi kalau kalian pengen download game. Itu tuh ada tulisan nih di Apple App Store. Controller Support. Jadi kalian tinggal download aja. Untuk mainin sama controller. Juga bisa main Xbox, Playstation, atau Steam Link. Buat kalian yang main Steam ya. Nah ini dia yang tadi dibilang ya. Kalian bisa PS Remote Play. Kalian bisa Xbox Game Pass tadi. Dan ada 3 bulan Discord Nitro. Lumayan. Gila. Tapi softwarenya bagus banget sih. Kayak beneran pakai PS aja gitu guys. Jadi kalian bisa tahu apa aja yang kalian bisa download. Yang mana kalian bisa mainin di Xbox. Bisa mainin di smartphone. Dan ada Apple Arcade juga ada. Stadia juga ada. Walaupun Stadia. Google Stadia ya mau di S-In-Piece ya. Dan ada suaranya tuh juga ngikutin geternya HP gitu. Yaudah lah. Nanti kita bahas lengkap aja. Kalau nggak nanti video ini kepanjangan ya. Buat mega unboxingnya. Yang jadi highlight buat gue ya. Yang tadi sih. Small Rig. Itu asik banget. Bakalan bikin kita lebih suka bikin konten lagi ya. Ini juga keren banget sih. Dan satu lagi tadi projector ya. Projector kita pastinya bakal coba testing. Dan kita juga bakal bikin review lengkapnya nanti. Thank you semua yang udah nonton tadi. Dari awal sampai habis. Semoga bisa mendapatkan informasi yang menarik dari video ini. Dan kalau kalian subscribe. Bantu dengan hit tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe. Dan hitupi notification ya. Kita akan bahas lengkap dari video yang kita juga udah bahas. Yang kita unbox hari ini. Dan kalau kalian pengen tahu lagi informasi yang lain. Juga ditulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja. Nama gue Malvin. Stay safe, healthy. And I'll see you guys on my next video. Ciao. Asik banget sih ini. Genshin Impact bisa pake controller.